Intro Selamat siang Bapak Ibu Peran Tua Siswa S.B. Santor Gustinus Pada tahun ajaran 2020-2021 ini Kita masih melaksanakan pelajaran jalan jauh Nah yang kita gunakan adalah dengan menggunakan classroom Nah bagaimana mengelolakan classroom untuk anak-anak Semoga tutor yang ini bisa membantu bagi orang tua Di rumah dalam mendangung ini Langkah pertama kita buka classroom Dengan cara membuka kotak yang diisi titik 9 Kita klik Kemudian kita cari fitur classroom Setelah terbuka Ini adalah halaman Halaman classroom Nah saya akan coba menjelaskan bagaimana Cara akan agak ke kelas Kita lihat di pojok kanan atas ada tanda plus Nah kita klik disini Kemudian gabung kelas Nah Bapak Ibu pasti memberikan kode masing-masing kelas Saya akan mengembangkan posisi saya sebagai guru Dan posisi saya sebagai siswa Nah kita Coba Saya masuk sebagai siswa Nah nama siswanya Kita ambil Pakai SD Santo Agustinus Siswanya Nah maka siswa Agustinus Ini Klik kelas room Maka muncullah Kelas seperti ini Ini biasanya pasti kosong dulu Nah Sebagai siswa Nanti akan masuk ke Kelas Nah disini pas kebetulan ada kelas matematika Nah Dia mau mencoba masuk kelas IPS Nah maka kita klik disini Gabung kelas Kemudian nanti akan gabungkan kelas IPS Nah kode kelas IPS Nanti oleh Bapak Ibu-Bapak Ibu akan dilihat Kita coba lihat kode IPS Nah saya buka kelas IPS Kelas 6B IPS Nah disini ada kodenya Maka Kode kelas IPS ini Dimasukkan ke kode kelas IPS Karena Siswa Agustinus ini Ingin masuk Ke kelas IPS Maka Mengetikan kode kelas IPS Yang diberikan Oleh Ibu-Bapak Ibu Kalau sudah diketikan Gabung Maka disini Siswa Agustinus Ini logo Agustinus ini Sudah menjadi siswa kelas 6B IPS Nah di kolom Classroom siswa Itu hanya ada 3 kolom Kolom Korum Tugas kelas Agustinus Sedangkan Di kelas Yang dikelola oleh guru Itu ada 4 Ada kolom Tugas kelas Agustinus Agustinus Nah kita Buka lagi Halaman Classroom Siswa Di halaman Pertama Di forum Itu ada 2 postingan Yang pertama Postingan Materi Yang diposting Hari Selasa 14 Juli Kemudian Yang kedua Postingan Tugas baru Nah bagaimana Cara mengerjakannya Kita buka tugas kelas Nah disini ada 2 tugas 2 postingan Yang pertama Coba kita lihat Postingan yang pertama Nah disini Ada Tiga file Yang diberikan oleh Gurunya Di materi ini Nah yang pertama Adalah Kita buka Disini adalah Postingan yang berisi Materi pelajaran Atau Rangkuman Yaitu tentang Karakteristik Negara-negara Asia Yang kedua Ini ada Video Tentang negara-negara Asia Yang ketiga juga Ada postingan Video Jadi bapak ibu guru Saat memposting Mengirim Materi Bisa Berasal dari Rangkuman materi Bisa Video Bisa juga Powerpoint Jadi ini Tidak perlu Dikerjakan oleh siswa Cukup dibaca Dilihat Kemudian Baru nanti Ada tugas Masih berhubungan Ini materi yang Belajari Siswa Di rumah Yang kedua Postingan yang kedua Yang diberikan oleh guru Guru tersebut Ini ada postingan Tugas Nah disini ada Tulisannya Yang diposting Tanggal 13 bulan Kerjakan RKE 1 Setelah selesai Kerjakan Kalian Kiri hasil kerjaan Kalian Bagaimana Cara Mengerjakannya Ini klik Lihat Tugas Nah akan Muncul Seperti Tugas Hari Selasa Jadi pelajarannya Pada Hari Selasa Kemudian Bagaimana Cara Mengerjakan Kita klik Nah ini Dalam Bentuk Google Dokumen Supaya bisa Mengerjakan Ini Buka lagi Buka dengan Google Dokumen Nah seperti ini Ini adalah tugas Yang diberikan oleh Yaitu Perintahnya Adalah Tuliskan Nama negara Yang menjadi Anggota ASEAN Sesuai dengan Nomor Pertatan 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 Jadi Nomor Satu Negara Apa Negara Apa Kita ambil Contoh Kita isi Dengan Cara Langsung Bisa Mengisi Di Google Dokumen Satu Negara Indonesia Dua Singapura Tiga Malaysia Empat Brunei Darussalam Lima Pilih Gina Enam Kamu Tiga Tujuh Thailand Delapan Myanmar Sembilan Vietnam Sepuluh Laos Nah ini sebagai contoh Nah kalau sudah selesai diisi semua Kemudian Dibagikan Ya Diklik Bagikan Dibagikan Kemudian Tambahkan orang Dan grup Bagikan Kepada orang Lain Dan grup Nah Yang mengirim Adalah Siswa SD 1 Agustin Kemudian Ini dikirimkan Kepada siapa Siapa Gurunya Nah Gurunya Yaitu Parukadi Jadi dikirimkan Ke Parukadi Dibagikan Kiri Nah itu Dengan cara Mengerjakan Di Google Dokumen Jadi setelah selesai Langsung Dibagikan Nah tadi Sudah dibagikan Kita Dulu Jadi tugas Yang diberikan Oleh Parukadi Tentang LKS 1 Sudah selesai Nah Bagaimana Kalau tidak Bisa membuat Seperti ini Jadi ini Bisa disimpan Dulu Kemudian Pada saat Dikerja Kedip Printing Dibet Kemudian Filenya Bisa Dilampirkan Kemudian Ditujukannya Ke siapa Ke Alamat Email Guru Tersebut Kemudian Berikutnya Tadi PS Jadi tugasnya Sudah diserahkan Yang ini Sudah diserahkan Nah Kita coba Lihat Apa yang ada Di kelas Yang diperolah Oleh Parukadi Nah disini Akan kelihatan Tugas pelas Nah disini Akan kelihatan Berapa orang Yang menyerahkan Berapa orang Lagi Yang belum Menyerahkan Kemudian Sepuluh Orang Yang sudah Dimilih Terlihat Anggungan Kemudian Lihat Nilai Kalau oleh Parukadi Tugas LKS Tersebut Sudah dimilai Maka Nilainya Akan masuk Di kolom Nilai Kalau yang Kosok Yang sudah Ada Di strip Garis Miring 100 Berarti Ini sudah Mengumpulkan Hanya Belum Di Sampai Kita Coba Lihat Salah Satu Contoh Munya Alexander Nicodemus Nah Alexander Nicodemus Bisa Melihat Nilai Yang sudah Diberi Apa Hasil LKS Sudah Diberiksa Oleh Parukadi Kemudian Diberi Nilai Akan Tengah Tulis Kemudian Ini Adalah Pelampiran Tugas Tersebut Kita Bisa Lihat Lebih Detainya Dan Ini Ya People Say God Babat 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 Terima kasih telah menonton!